Intro selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Ya ini menjadi tontonan wajib buat kita gitu, di sanggah korupsi dan sebagainya Ini setengah hati atau wati-hati sih ya kan? Kan agak beda-beda tinggi gitu kan, setengah hati-hati Ya, lebih pasti setengah hati Kalau setengah pantang Kenapa saya sampaikan setengah hati? Pertama, akal dari korupsi ini kan semua sudah sering membahas soal ini Ini kan berawal dari kondisi demokrasi-demokrasi yang dipaksa Kita bangga dengan demokrasi one man one Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita belum siap dengan demokrasi hari ini Dampak dari one man one Oh iya Komifikasi terhadap kita yang terpilih Oh iya, logikanya kan gitu Katanya cost politik apa? Ya high cost politik kan, politik yang luar biasa kini Pertarungan juga tidak apa adanya, tapi ada apanya semua Ya mulai kita tahu, mulai dari pertarungan untuk mendapatkan negara politik, semua orang Kemudian juga ambang batas, syarat untuk bisa mencalonkan Dari partai Ini kan juga ruang yang membuka pada akhirnya untuk berkonsensus gitu loh para pihak ini Sehingga outputnya tuh hari ini sudah bisa dipastikan Artinya ini salah satu kehebatan kita Pemilu atau pilkanda belum selesai Belum selesai kita tidak tahu siapa yang menang Tapi kalau di sukses Inggrisnya Menarik juga ya kan Ruang gubernur ini berkurung-kurung juga tersantung Kasus yang sama Kasus yang berbeda ya Ya yang penggantinya Pak Ahri Walaupun pada perjualan setelah itu kan Tapi pelaksananya kan dari perjualan pertama itu Kemudian kepada daerah Inggris itu Sebenarnya Pak Ahri juga bersatu ke luci Lalu di Pak Ahri juga sama kan Nah ini sebenarnya apa? Selain dari tampak itu kan Atau kan memang orang yang itu yang memang Apa kuncang keinginan itu Berapa itu? Menyimpangkan Kejabatannya Ya kalau saya melihat sebenarnya Ada pergeseran nilai di Orang Siapapun ya yang menjalankan diri Itu motivasinya lebih kepada Mencari hidup Mungkin menghidupi Nah ini problem mendasar politik kita hari ini Hidup Sehingga Tadi saya katakan gak aneh lagi gitu Predictable kalau Tontonan-tontonan koruptor-koruptor baru ini Akan menjadi wajib Ketiap waktu buat kita semua Nah persoalannya kan Kenapa ini terjadi Ya karena menurut tadi Kalau kita bicara elit Bicara negara Pakai teori elit Ada elit Ada masyarakat Nah Tadi kita baru bicara elit Baru bicara pemimpinnya Jadi ada persoalan dimotivasi Atau niat Dia untuk memimpinnya Masing-masing orang Ya Nah kemudian Itu sudah bermasalah Diperparah lagi dengan kondisi masyarakatnya gitu loh Masyarakat itu gak mau Orangnya baik Kita pilih pemimpinnya tidak baik Iya Bisa bermasalah kan Betul Kalau orangnya tidak baik Kepada pemimpinnya tidak baik ya Betul Kan masyarakat itu gak masih sangat emosional Jadi belum jauh dari rasional ya Bukan belum jauh dari rasional Sehingga ketika mereka memilih Mereka tidak lagi melihat Ini siapa Latar belakangnya Sebagai apa Gitu tracknya Kemudian punya kapasitas gak gitu Isi kepalanya ada gak Ini problem kita hari ini tuh Apakah ada dari birokrat Itu gak Persoalan yang penting Tadi Track recordnya gitu Teruji gitu Kemudian dia punya kapasitas Yang biasanya Kalau dari birokrat itu Mereka sudah punya pengalaman ya Ya Tapi ternyata Yang dari birokrat pun bisa Tersabur seperti sepaling Itu kan dari birokrat ini Nah kalau gitu Kita bicara siswa Oh siswa Bicara lagi ya Maksudnya gini Sebenarnya Hal seperti itu Ini bisa diminiminasi Kalau sistemnya Berjalan sebegimana Mestinya Nah persoalan lain Dari persoalan akar kurupsi tadi Ya persoalan sistem sendiri Ini gini loh Kita ini kan Mengenal sistem bergantung Esekutif Ada lagi selagi Esekutif ini yang mengeksekusi kebijakan Nah Punya perang strategi sebenarnya Ya Nah kalau kita melihat kasus Apa Kasus mencim Atau kasus apapun lah ya Ya Kaitan dengan korupsi Ini kan tidak terlepas Dari Peran Fungsi kontrol Dari legis tadi Kalau Kalau misalnya Fungsi kontrol ini berjalan Maka hal-hal seperti ini Bisa didetect Sedini mungkin gitu Dan mereka kan yang Menyetujui Agar Ya problemnya bukan Bukan hanya soal Menyetujui Ya Nah Artikan gini Di awal Tugas mereka itu Membuat regulasi Ya Registrasi Kemudian Ini berdampingan Dengan budgeting Ya kan Registrasi Budgeting Dan di ujung Tugas mereka itu Melakukan kontrol Nah Kalau Saja fungsi kontrol Ini berjalan Maka hal-hal yang Tidak kita inginkan ini Bisa diminimalisir Oke Jadi nanti Soalnya Seperti apa yang Harusnya dirakukan Seperti apa yang Berlaku Berdapat Dengan kita Setelah ke sini ya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati